Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau benar-benar mengaksikan alat beragak edukatif yang saya buat Di sini sangat sederhana sekali Saya buat dari kurang bekas Karena di sekolah itu biasanya banyak orang-orang yang punya bulanan yang tidak dipakai Nah sengaja saya buat alat beragak ini yang sangat sederhana Karena kalau saya pribadi mengajar itu setiap mengajar itu selalu menggunakan media Khususnya di anak SD yang lebih menarik Nah media ini saya buat seperti topi Jadi anak-anak semua bisa memakai pak Satu anak, satu misalnya dipakai di kepala masing-masing Ini saya sebut topi pintar Karena di sini bisa sesuai dengan materi yang ada Misalnya di sini Asma'ul Husna Kita bagikan ke anak Misalnya cara menyebutkan kurutang Asma'ul Husna Nanti anak itu antara temannya dengan temannya bisa sumber komunikasi Misalnya Asma'ul Husna yang pertama Anak itu misalnya ada yang maju Berarti dia yang maju seperti itu Dan seterusnya Kemudian karena kita ini sistem yang bersilas Maka ini juga bisa dibuat langsung oleh nama pak Karena pembuatannya sangat mudah sekali Jadi selain kita menggunakan media ini Anak-anak juga bisa membuatnya sendiri Masih ke dalam pembelajaran Jadi dibuat sendiri Dipakai sendiri Juga anak-anak akan lebih menarik Nah Media ini Sudah saya praktekan di sekolah Alhamdulillah anak-anak itu Semangat belajarnya Karena anak-anak tidak hanya dia mendengarkan gurunya Dalam mengajar Tapi anak-anak itu juga ikut Dalam pembelajaran itu aktif Maksudnya Jadi kita tinggal mengarahkan aja sebagai gurunya Anak-anak akan aktif dengan sendirinya Selain Asma'ul Husna Bisa ditempelkan dengan pembelajaran atau makhluk Misalnya perkalian Bisa juga disini diganti Tempelan ini Ini kan Asma'ul Husna Bisa dengan perkalian dan lain sebagainya Banyak sekali yang bisa digunakan Tepelannya sesuai dengan materi ajar Yang ada di kurikulum Saya sendiri di SD Anak-anak itu lebih terpalik dengan barang-barang yang unik Kenapa saya menggunakan ini? Karena Kalau menggunakan alat yang lebih susah itu kan Ini mengelurkan waktu yang lebih lama Jadi saya menggunakan alat peragak yang mudah ini Tujuannya Suatu kurang Maksudnya kita membuat media itu tidak harus dari barang yang mahal Tapi memanfaatkan barang-barang yang murah Bahkan orang ini sering sekali tidak disampai bahkan terbuang Jadi dari pemikiran itu Saya buat inovasi Membuat alat peragak untuk pindah ini Selalu juga sebagai praktekan di sekolah Dan anak-anak akan tidak boleh belajar Terima kasih Kalau kamu boleh tahu Tujuan ibu menggunakan ini dalam pembelajaran Tujuan anak apa? Yang pertama Tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya Kalau saya pribadi Mengajak anak ibu itu aktif dalam belajar Nah gimana caranya Alas apa yang saya buat Biar anak-anak itu aktif Misalnya saya pegang satu saja Anak-anak tetap memperhatikan Kalau buat topik ini kan kita bagikan satu-satu Ayo anak-anak kita bagikan satu-satu ya sayang Di kepala masing-masing Kemudian kita belajar Misalnya empat Asma ulfusnah hari ini Kita kepalkan Nah dengan berpaksana misalnya Dua-dua Jadi kan itu Kalau dengan media seperti ini kan Ini kan akan lebih tertarik Dan materi pembelajar itu akan lebih Terima kasih oleh anaknya Al-Rohman, Al-Rohim, Al-Mali, Al-Kufis Bahkan dengan nyanyi Jadi ulang-ulang-ulang Anak-anak ini Akan lebih mengenak Dalam pembelajarannya Bahan-bahannya cukup dengan Koran bekas Kemudian ada ini Kekas ulang menempelnya Pakai KPS Boleh pakai bekas Perinan yang tidak dipakai juga bisa Kemudian kita tuliskan Makanya disini Sesuai dengan kebutuhan Boleh asma ulfusnah Boleh misalnya Sifat lajibah di Rasul Ini sesuai dengan Kurikulum yang ada Kemudian kita disini Juga pakai Staples Biar nempelnya Nah ini biasanya Saya pasang di sekolah langsung Karena kepala anak-anak itu Kuranya berbeda Kalau saya buat di rumah Kan takutnya gak muat Jadi di sekolah langsung Lalu pakai Alat kekana langsung Cukup itu saja Paling lem Untuk menempelnya Terima kasih 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 Terima kasih